Halo kawan rindu satwa Belalang angkrek adalah salah satu serangga yang penampilannya sangat indah karena menyerupai bunga angkrek Namun jangan salah, keindahannya ini justru dimanfaatkan serangga tersebut untuk mendapatkan mangsa Dunia flora dan fauna ternyata memiliki keunikannya sendiri dalam mempertahankan habitatnya di alam Tumbuhan membutuhkan serangga untuk penyerbukan, dan sebaliknya, serangga juga memanfaatkan tumbuhan untuk mendapatkan mangsa Dikutip dari Life Science, banyak serangga yang meniru tumbuhan untuk bertahan hidup, untuk menghindari dari pemangsa Sekaligus juga untuk mendapatkan mangsanya Namun belalang angkrek memiliki penyamaran penuh, menyerupai bunga Lengkap dengan kaki berbentuk seperti kelopak Kelebihan ini tidak hanya digunakan untuk bersembunyi dari mangsanya, tetapi juga untuk menarik korbannya Belalang angkrek sebagai peniru yang agresif pertama kali ditulis oleh naturalist Alfred Russell Willis pada tahun 1800an Namun gagasan Willis ini belum pernah dikonfirmasi Karena sulitnya menemukan belalang angkrek di habitat aslinya, yaitu di hutan hujan Asia Tenggara Untuk menguji ide tersebut, para ilmuwan melakukan penelitian di hutan Malaysia Para peneliti pertama kali mengonfirmasi bahwa warna belalang angkrek tidak dapat dibedakan dari 13 spesies bunga liar di daerah tempat tinggal predator Para peneliti menguji warna di bawah panjang gelombang cahaya yang terlihat oleh serangga yang terbang Penyerbuk yang paling mungkin mengunjungi bunga seperti lebah dan kupu-kupu Para ilmuwan juga mengamati bagaimana penyerbuk liar berperilaku di sekitar belalang angkrek hidup di hutan Para peneliti melihat lebih dari solusi serangga terbang yang cukup dekat dengan belalang angkrek Sehingga para belalang itu dapat menangkap mangsa yang tidak curiga Memang ada hewan lain yang berkamuflase seperti bunga Tetapi tidak benar-benar menarik serangga penyerbuk Belalang angkrek unik karena belalang itu sendiri adalah yang menarik Terima kasih telah menonton!